Langkap ya, domisili rangkap ya, jadi dia punya dual resident ya, domisili langkap. Kenapa dia bisa punya domisili rangkap? Nah ini biasanya orang-orang kaya ini ya, orang-orang kaya yang duitnya banyak, konglomerat ya, dia punya rumah di mana-mana ya, tinggal di sini ya, tinggal di Singapura ya, punya apartemen di situ ya, nah oleh hukum Singapura ya, karena dia sudah lebih dari 3 bulan ya, atau dari berapa bulan sudah masuk ke dalam permanent resident ya, sehingga dia dianggap sebagai wajib pajak di Singapura. Oh dia punya rumah lagi ya, punya rumah lagi misalnya di Australia gitu ya, nah oleh hukum Australia juga dia kena ya, dan dia ternyata ya memiliki keluarga negaraan rangkap juga ya, yang model begini memang ya, berpotensi dia nanti terkena subjek pajak berganda ya. Pak, negara mana yang pajaknya tertinggi dan negara mana yang pajaknya paling rendah? Nah ini saya belum ini ya, tapi yang apa, sepengetahuan saya, negara yang rendah itu ya, ya itu, negara yang tax haven itu ya, biasanya tax haven itu, Panama lah itu ya, yang kita, Panama Paper, atau negara-negara di kawasan teluk itu ya, nah termasuk Irlandia ya, Irlandia juga yang tadi saya sebutkan juga ya, nah itu memiliki tarif pajak yang rendah ya, bahkan dia membebaskan pajak ya, sehingga dia menjadi tempat, apa, incaran ya, incaran para investor ya, atau orang, para pemilik modal ya, untuk menanamkan negaranya di segala negara. yang pajaknya tertinggi ya, pajaknya tertinggi ya, ini saya juga belum telusuri ya, belum saya ini ya, nah ini silahkan ya, dicari aja itu ya, digogling aja lah ya, kemudian, satu objek dikenakan pajak yang sama oleh dua negara ya, atau lebih akibat pertahutan ya, asas sumber dengan asas domisili dan asas kebangsaannya, nah ini ya, jadi satu objek dikenakan pajak yang sama oleh dua negara ya, karena adanya pertahutan ya, adanya irisan ya, antara asas sumber dengan asas domisili dan asas kebangsaan ya, ini bisa ya, bisa, jadi dia kena dengan asas sumbernya ya, kemudian dia kena karena asas domisili-nya, ya tadi itu ya, misalnya dia punya apartemen di Singapura ya, dia kena asas sumber itu ya, karena apartemennya misalnya disewakan ya, apartemennya disewakan ya, dia kena asas sumber ya, kemudian, orang kaya ini ya, misalnya mister siapa namanya, Budi lah ya, Pak Budi ini ya, dia punya apartemen di Singapura, disewakan ya, disitu dia kena asas sumber ya, tapi dia kemudian, dia misalnya berdomisili di Australia ya, karena dia sering tinggal di Australia ya, dia berdomisili di Australia, nah oleh Australia dia masuk ke dalam ya, pemajakan Australia ya, jadi diperebutkan banyak negara ya ya, jadi dia diperebutkan banyak negara, orang kaya diperebutkan banyak negara ya, kalau orang miskin ya dibuang-buang sama negara gitu ya, kasihan tapi ya, kasihan ya, nanti dia ya, habis duitnya ya, dipajakin di Singapura, dipajakin di Australia ya, dipajakin di Indonesia ya, nah gitu ya, terus guys, nah sekarang ini guys ya, ini baru separuh nih ya, mungkin kita lanjutin besok ya, besok saya kuliah lagi ya, jadi besok saya mungkin saya lanjutin ini lagi, nanti yang apa namanya, yang mau gabung ya, silahkan gabung ya, jadi intinya itu ya guys, cara menghindarinya, cara menghindarinya, ini macam-macam guys ya, atau sebenarnya bisa dipisah jadi dua lah ya, jadi dua, yang pertama cara unilateral ya, unilateral itu adalah, sepihak guys, jadi negara ya, negara, misalnya Indonesia gitu ya, secara sepihak sadar gitu ya, bahwa ini merupakan, sebuah fenomena perpajakan, yang nggak baik, untuk iklim, perdagangan internasional ya, untuk iklim investasi, dia secara sepihak ya, secara volunteer ya, dia membuat peraturan, apa namanya, hukum nasional yang, meniadakan pajak berganda, ya misalnya ya, disini ya langsung ya, tidak mengenakan pajak atas, ya, warga negara, asing gitu ya, melalui pengaturan secara terpihak, ya, jadi, prinsipnya adalah, upaya negara, untuk menghindari, adanya pajak yang berlebihan, ya, karena adanya kesadaran, dari, dari negara, ya, gitu ya, Pak, kalau duty free itu, pajaknya, duty free itu, ya, artinya, ini ya, ketika orang, asing ya, orang asing, nah ini sebagai fasilitas sebenarnya, fasilitas untuk, orang-orang asing, ya, nah, ini ya, contohnya ini ya, unilateral ini ya, pas banget ini, Mas Winarno ini ya, nah, contohnya unilateral itu ya, membebaskan dari, duty ya, duty itu maksudnya, bea masuk ya, bea masuk, juga termasuk di dalamnya pajak, dalam rangka impor ya, karena, kalau dia dipungut, ya, orang asing misalnya ya, masuk ke sini, ya, dia, kemudian, bawa barang-barang, gitu ya, ya, bawa barang-barang ya, atau dia membeli, ya, barang-barang di Indonesia, nantinya kan dia, akan balik lagi ya, ke negaranya, nah, di sini kita punya kesadaran, ya, kita jangan kenakan, kita jangan kenakan, kenapa? Pertama, dalam langkah menarik orang asing datang ke kita, ya, biar rame, ya, investasi biar rame, apa, wisata, yang kedua, juga adanya kesadaran, kalau di sini dipungut, nanti kan di negaranya dia dipungut lagi, nah, gitu ya, jadi di sini ada, kesadaran secara unilateral, tanpa harus berunding dengan negara manapun, kita sudah nyata-nyata membebaskan, ya, suatu, apa namanya, pengenaan pajak terhadap, warga, terhadap warga negara asing, gitu ya, ini contohnya guys ya, jadi tujuannya itu ya, karena untuk, apa namanya, melindungi, ya, wajib pajak, dalam negeri yang melakukan di, nah, ini juga ya, contohnya juga itu ya, karena adanya, apa namanya, asas reprositas juga ya, reprositas ya guys, karena kan, nanti, kalau kita ini, memperlakukan warga negara asing, dengan cara yang baik, nanti warga negara kita juga, ketika berkunjung ke negara, negara tersebut, juga akan diperlakukan dengan, dengan baik, ya, jadi disini ada usur moral disini ya, ada unsur moral, ada unsur asas, apa tadi, reprositas di dalam hukum internasional, jadi disini, masuk guys ya, masuk tuh, asas itu ya, Pak, bagaimana hukumnya, orang yang di luar negeri saya, tidak mampu membayar pajak, di luar negeri, tidak mampu, membayar pajak, kasihan ya, kasihan ya, hukumnya ya, hukumnya ya, dihukum disana ya, di luar negeri sana ya, banyak itu ya, jadi kalau gak mampu, bayar pajak ya maka, karena dia kan, di luar negeri gitu ya, di luar negeri, ya mungkin disini, disana sudah jadi, permanent resident, sehingga dia menjadi, subjek pajak, luar negeri gitu ya, sehingga dia menjadi subjek pajak, di negara tersebut, dan dia ternyata tidak mampu, ya sama ya, saya kira, semua sistem pajak, sama disitu kan ada, yang namanya, apa namanya, penagihan pajak, dan juga disitu ada yang namanya, pengampunan pajak, ya ada yang namanya, pengampunan pajak, ya kalau di kita, ya di undang-undang, apa di KUP, ketentuan umum perpajakan, ada yang namanya, penghapusan ya, penghapusan denda ya, atau pembetulan ya, pembetulan, kesalahan ya, atau penghapusan denda, ya bisa ya, penghapusan denda, ya, tapi kan nanti, bisa juga, ya, berjalan itu yang namanya, proses penagihan, ya, gitu ya, kira-kira ya, kasian sih emang ya, terus, oke, ya, good luck, Yolanda ya, merangsang, jadi ini ya guys ya, ini tujuannya, menunjang, adanya tenaga ahli asing, dalam rangka, transfer of technology, makanya, diadakan tadi, yang namanya, unilateral ya, cara, penghindaran pajak berganda, dengan, unilateral, oke ya, nah, cara yang ini guys, yang kita, bahas lebih lanjut, yaitu cara bilateral, yaitu dengan mengadakan, perjanjian guys, perjanjian penghindaran pajak, berganda, yang dituliskan, dalam suatu rangka, naskah negosiasi, bagaimana kedudukannya, itu tadi ya, pertanyaannya Yolanda tadi ya, nah, itu panjang sekali jawabannya, dan itu sudah ada, yuris prudensinya, tapi yuris prudensinya pun, gak jelas, karena disitu ada, opini yang berbeda, dari para hakim, mahkamah konstitusi, ya, nanti dilihat aja, putusan mahkamah konstitusi, kalau gak salah, nomor 4 ya, tahun 2011, tentang pengujian, undang-undang, piagam, ASEAN, jadi pada saat itu, ada, kelompok masyarakat, yang tidak setuju dengan, masyarakat ekonomi ASEAN, ya, MEA, ya, kemudian, di judicial review, itu, per pres, eh, undang-undang, ya, undang-undang pengesahannya, tapi kemudian, putusan MK, ya split, ya, disenting dua, ya, sebagian ada yang menyatakan bahwa, eh, um, ya,